Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca meninggalnya Sang Ratu, kami telah terhubung bersama dengan warga negara Indonesia Asyabul Kaffi di Abirden, Skotlandia. Halo Kaffi, kapan jenazah Ratu akan dibawa ke London berdasarkan informasi yang Anda dapatkan? Halo Salsa, baik. Berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan dan tentunya saya saksikan langsung setelah kematian Ratu Elizabeth II pada tanggal 18 September 2022 kemarin di Balmoral, Aberdeenshire, Skotlandia yang mana sesuai timeline upacara ceremonial pemakaman beliau akan dilaksanakan pada 19 September di Westminster Abbey, London. Oke Kaffi, lalu bagaimana bentuk penghormatan warga Inggris terhadap Sang Ratu? Karena kalau kita lihat apakah benar sejumlah pemerintahan kemudian hingga bursa saham ini benar-benar diliburkan atau seperti apa nih? Iya tentunya bentuk penghormatan warga Inggris, warga United Kingdom secara umum dan khususnya di negara bagian itu sangat respect terhadap dan memberikan penghormatan terakhir mereka kepada Ratu Elizabeth II yang mana tentunya sesuai jadwal yang telah dikonfirmasikan bahwa termasuk sekolah, universiti, dan beberapa institusi lainnya dan termasuk jadwal Liga Inggris itu dipospon, ditunda selama dan akan diliburkan seperti itu. Khususnya pada tanggal 19 September nanti, puncak seremonial pemakaman beliau itu akan dilaksanakan bank holiday atau libur nasional seperti itu. Oke, Kaffi banyak, silahkan lanjutkan. Jadi kalau kita melihat timeline upacara pemakaman beliau itu sejak kita mulai dari Bar Moral Castle, sejak meninggalkan Kastil itu sudah banyak antusiasme warga di Skotlandia yang mana saya saksikan kemarin mulai dari pagi, jam 7 pagi itu seluruh warga di Aberdeen berkumpul di pinggir jalan untuk menyaksikan iring-iringan jenazah beliau seperti itu. Yang mana sesuai schedule pemakaman beliau itu hanya sampai di Aberdeen itu pada jam 11.40. Jadi kita bayangkan antusiasme seluruh warga untuk melihat pemakaman beliau seperti itu. Ya, di tengah besarnya antusiasi warga banyak juga nih publik yang bertanya-tanya ke Kaffi setelah sang ratu meninggal, what's next nih? Ya tentunya kalau kita lihat setelah ratu meninggal tentunya anak pertama beliau yaitu King Charles akan menjadi secara otomatis akan menjadi penguasa Inggris akan menjadi raja dan secara otomatis anaknya pun Prince William akan menjadi Duke of Cambridge dan istrinya menjadi Duchess of Cambridge seperti itu. Tentunya lambang-lambang dan dokumen kerajaan termasuk uang kertas, uang koin dan juga perangko itu akan berubah seperti itu tentunya dengan logo yang baru berdasarkan kebijakan penguasa monarki yang baru dan perlu kita tahu juga Salsa bahwa di Barmoral Castle ini adalah salah satu kastil favorit Ratu Elizabeth II yang mana ratu setiap tahunnya berkunjung ke Barmoral Castle itu pada bulan Agustus, September dan di bulan Oktober jadi beliau tinggal di Barmoral Castle pada bulan-bulan tersebut seperti itu dan juga ada momen bersejarah juga kalau kita lihat ya yang mana dua hari sebelum meninggalnya Ratu Elizabeth II itu Perdana Menteri Baru Liz Truss juga mengambil sumpahnya di Barmoral Castle di Scotland seperti itu oke baik terima kasih atas laporan Anda Ashabul Khafi langsung dari Eberdance Scotlandia sehat dan sukses selalu untuk Anda terima kasih Terima kasih atas laporan Anda Terima kasih atas laporan Anda Terima kasih.